Oke, halo semuanya, balik lagi di channel brothers, so ya Xiaomi Poco X3, salah satu smartphone paling hype atau paling dicari ya kayaknya di 2020 ini gue rasa semua spesifikasinya yang ditawarkan rasanya agak gak masuk akal juga sih emang kalau dilihat dari harganya 3,5 juta untuk yang varian gue ini 8GB 128GB, kalau yang 3,1 itu yang 6GB dengan storage 64GB ya. Ya gue juga bisa paham juga karena ini chipset itu 732GB, kalian bayangin aja hape yang harganya 5 juta kayak Samsung M51 kalau gue gak salah itu masih 730GB nih guys, itu ada ya beda 2 angka. Kemudian lanjut ini juga menggunakan layar refresh rate 120Hz, jadi ya lebih smooth, lebih enak untuk scrolling segala macem. Kemudian baterai juga cukup besar yaitu 5160mAh yang cukup untuk seharian menurut gue dan juga ada NFC sensor kamera IMX682, ada IP rating juga yaitu IP rating 53 bahkan speakernya itu udah 2 guys, di atas dan di bawah yang berarti ini ada stereo speaker. Gue yakin untuk keunggulan-keunggulannya sih, lo semua juga udah pada hafal, lo semua juga udah pada tau, jadi gue pengen ngasih tau nih, sebenernya apakah secara user experience atau pengalaman penggunaan itu sesuai dengan ekspektasi yang ditawarkan oleh si Xiaomi ini. Kita langsung mulai nih guys, kita bedah dari layar 120Hz. Sebenernya menurut gue ini menjadi kelebihan yang kurang berguna ya, karena selain untuk scrolling-scrolling aja nih guys, gue rasa kayaknya gak ada kelebihan yang lebih lagi. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena game-game yang sekarang semacam kayak CODM ataupun bahkan PUBG Mobile itu gak ada ya sebenernya yang itu 120Hz. Rata-rata nyampe di 90, kayak PUBG di 90 dan CODM setau gue di 60 ya guys. Dan kalau di 120 pun, gue gak yakin chipsetnya ini mampu mengangkat sampai ke 120Hz. Jadi ya selain untuk kayak scrolling gitu, yang gue bilang tadi kayak sebenernya kurang berguna sih layar 120Hz ini. Gue lebih prefer sebenernya gue menggunakan layar AMOLED ya, karena sekarang ini hanya menggunakan layar IPS, bukan menggunakan layar AMOLED. Jadi gue pribadi lebih. Kayaknya mending 60Hz tapi AMOLED dibandingkan 120Hz tapi IPS. Cuman ya balik lagi, sebenernya kalau secara kualitas ini tidak jelek layar IPS-nya guys, udah cukup bagus. Gue kenapa prefer layar AMOLED? Karena gue berharap kalau dengan tema gelap, kalau menggunakan layar AMOLED itu tentu bisa menghemat baterai lebih banyak lagi. Karena kan kalau di AMOLED, kalau tema gelap, lebih banyak layar yang mati. Tapi balik lagi untuk gambar, semuanya fine-fine aja. Kualitas gambar oke, udah bagus, gak ada masalah. Nah, lanjut untuk SOC-nya nih, yaitu chipsetnya kalau orang bilang, yaitu Snapdragon 732G. Cukup mampu nih sebenernya. Gue disini mau langsung aja tes dengan dua game, yaitu yang pertama ada PUBG Mobile. Oke, disini udah masuk ke dalam gamenya. Kenapa gue tes langsung menggunakan game ya? Kenapa gue disini tes langsung menggunakan game? Karena gue yakin kayaknya rata-rata orang tahu HP ini juga akan menggunakan HP ini untuk bermain game ya, gue rasa. Jadi gue mau langsung ngetes dengan game PUBG ini untuk game pertama nih. Oke, gue udah masuk sekarang nih gamenya. Ini sekarang gue ada di training ground-nya ya, guys. Seperti yang kalian bisa lihat, gue pengen langsung masuk ke setting, ke grafik. Gue pengen kasih tau kalau disini bisa sudah smooth ultra. Disini gue nggak tau apakah pilihan EXTREME ini itu karena belum dibuka oleh si pihak PUBG-nya ya. Karena ini kan SOC 732G ini bisa dibilang SOC baru. Jadi chipset baru. Apa mungkin kayaknya belum dioptimisasi atau emang nggak bisa ya, guys? Gue disini jujur kurang tau. Cuman kayaknya sih belum dibuka aja ya. Kemudian maksimalnya itu bisa di HDH ya. Kalau HDR ini belum bisa untuk device ini ternyata. Kemudian untuk yang basic disini juga kita udah bisa menggunakan gyroscope ya, guys. Jadi udah ada gyroscope juga. Kalian bisa lihat disini. Sejauh gue biasa main PUBG sih. Kalau di game ini sebenernya cukup stabil lah frame rate-nya ya. Jadi jarang ada frame drop. Di game ini udah cukup bagus. Optimisasinya udah enak juga secara gerakan. Udah cukup lancar. Aman-aman aja. Nggak ada sama kendala segala macem. Jadi nggak terlalu panas juga di game ini. Gue juga nggak tau kenapa. Untuk game yang satunya itu jauh lebih panas. Nanti kita coba game satunya, guys. Jadi untuk game PUBG menurut gue udah cukup oke. Nggak ada masalah. Gue nggak ada kendala segala macem. Semuanya aman. FPS aman. Panas juga ya. Masih dalam batas. Wajar menurut gue. Frame drop pasti ada. Tapi tidak parah menurut gue di game ini. Itu aja paling. Lanjut ke game berikutnya. Disini gue main-main COD Mobile. Yang biasa gue mainkan. Karena gue emang lagi cukup sering main COD Mobile lagi. Oke. Sekarang gue udah ada di menu dari PUBG Mobile. Disini gue kalau lihat setting disini. Secara suara dan grafik. Kualitas grafiknya itu gue biasa main di medium. Dengan frame rate yaitu maksimal ya. Berbeda sama PUBG tadi. Belum bisa ke frame rate yang paling tinggi. Kalau di COD Mobile ini. Frame rate-nya udah bisa yang paling tinggi nih. Tapi kalau kalian mentok di grafik yang sangat tinggi ini. Hanya bisa frame rate yang sangat tinggi juga. Kalau kalian mau mentok di max. Grafik maksimal itu hanya yang high. Disini juga sama. Kalian udah bisa menggunakan gyroscope. Sekarang gue mau nyoba. Oke. Yang gue rasain setelah gue main beberapa saat. Sebenernya ya guys. Disini gue udah cukup senkit tes juga sebenernya. Di sebelum-sebelumnya. Itu sebenernya kalau di COD ini. Gue gak ngerti kenapa. Agak sering frame drop gitu guys. Jadi gue gak ngerti juga. Padahal udah settingan yang maksimal ya. Yang paling tinggi yaitu max. Tapi cukup sering mengalami frame drop itu guys. Gue gak ngerti apakah ini masalah dari pihak COD-nya. Karena kalau di game PUBG tadi sih. Lancar-lancar aja sebenernya guys. Gue juga udah sempet coba turunin settingannya. Tapi sama aja gak ngaruh. Masih mengalami banyak sekali frame drop segala macem. Yang gue perhatiin. Dan juga cukup panas si hape ini. Padahal ada sistem cooling. Yang disebut liquid cooling oleh si Xiaomi ini sendiri. Untuk menjaga suhu pada handphone ini. Tapi tetap menurut gue sih agak lumayan panas si hape ini. Dan kalau di COD ya. Ini mengalami frame drop yang cukup parah. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Untuk overall buat main game sebenernya gue gak tau kenapa. Gue rasa mungkin ini karena SoC-nya aja ya guys. Yang masih terbilang baru yaitu 732G. Yang gue bilang tadi masih baru keluar juga. Dan hape Xiaomi ini hape pertama yang menggunakan 732G. Jadi mungkin menurut gue masih belum optimal banget aja. Jadi gak bisa disalahin juga. Semoga kedepannya bisa lebih optimal lagi. Sehingga PUBG bisa frame rate yang paling tinggi. Dan juga COD bisa gak terlalu frame drop lah guys. Karena gue cukup parah ya ngerasakan frame drop itu di CODM nih guys. Kemudian untuk sisi yang gue bilang tadi. Layar 120Hz itu kurang berguna jadinya. Karena ya yang gue bilang tadi lebih berguna hanya untuk scrolling-scrolling aja. Karena gamenya juga tidak mampu diangkat sampai ke 120Hz guys. Kemudian sistem liquid cooling yang ada di belakang ini juga masih memberikan dampak panas pada hape ini. Tapi yang karena bagus si hape ini adalah bodi plastik. Yaitu jadi tidak terlalu menghantarkan panas yang gimana banget. Jadi masih aman-aman aja. Apalagi kalau kalian menggunakan casing guys. Kemudian kalau untuk main game kayak Mobile Legends atau AOV atau Wild Rift yang gue main disini itu Wild Rift. Harusnya sih aman-aman aja. Gue coba Wild Rift sih aman-aman aja. Gue gak main Mobile Legends dan AOV. Tapi sejauh ini sih aman-aman aja. Gak ada masalah 60fps lancar aman. Tidak ada frame drop ya guys. Itu menurut gue. Kemudian untuk sisi kameranya sendiri sebenernya udah bagus ya. Untuk hape 3,5 juta. Gue gak bisa komplens. Ini kualitas video dan audionya untuk Xiaomi Poco X3-nya. Ini untuk yang berbesaran satu kali ya. Kemudian udah cukup bagus ini. Bener-bener stabil ya kalau gue liat. Tapi sayangnya disini gak bisa langsung kayak pindah lensa gitu guys. Jadi kalau mau pindah lensa gitu. Wah ini kayaknya suaranya kena angin ya. Jadi kalau pindah lensa itu kayaknya harusnya harus di pause dulu baru nanti kita pindahin. Ini buat lensa yang 0,6 kalinya. Kayak lebih wide gitu ya guys. Ini untuk yang lensa 2 kalinya guys. Untuk sisanya sih gue ngerasa oke-oke aja. Baterai udah cukup besar. Udah oke banget pemakaian sehari gue. Sehari-hari gue gak ada masalah. Padahal 120Hz gue selalu nyalain. Walaupun memang ya 120Hz-nya itu adaptif sih guys. Kemudian kalau yang kalian ngerasa kurang baterainya. Pun chargernya sudah cepat yaitu 33W. Jadi ya setengah jam udah bisa 50% guys. Jadi udah cepat banget. NFC juga berguna banget untuk kalian yang mau ngecek saldo. Atau isi flash. Imani kalian IP rating juga berguna banget. Ya walaupun IP ratingnya itu cuman kayak anti cipratan doang ya guys. Jadi bukan yang gimana banget. Kemudian dual stereo speaker-nya juga berguna banget. Menghasilkan suara yang cukup kencang dan cukup oke nih guys. So ya. Untuk Xiaomi Poco X3 ini. HP ya tentu HP pasti ada kekurangannya. Dengan segala kekurangan yang ada yang gak gue bilangin tadi. Kayak ya refresh rate yang tidak terlalu berguna. Sebenernya kemudian SoC yang masih belum optimal tadi. Tapi ya karena harga HPnya 3,5 juta juga gue gak usah komplain. Karena gue percaya ke depannya karena ini Qualcomm kan ya. Snapdragon pasti akan cepat dengan optimal. Karena prosesor ini cukup banyak dipakai di pasaran. Kemudian tinggal kalian tuh gimana sebenernya beli HP ini guys. Karena HP ini gue liat-liat cukup goib juga ya guys. Di pasaran itu kalau gue liat di flash sale Shopee itu cepet banget cuy. Abisnya di bawah 5 menit aja itu udah abis biasanya nih guys. Di flash sale Shopee. Jadi bener-bener cepet lah untuk sell out nih guys. Sisanya sih gue gak ada masalah. Gue tetap tidak mengubah pandangan gue akan HP ini. HP ini tetap HP yang bagus. HP yang value for money untuk harganya 3,5 juta. Di range harga 1-5 juta mungkin menurut gue ini yang paling bagus secara harga ke performanya nih guys. Kemudian ya itu aja. So itu aja untuk review Xiaomi Poco X3 NFC dari Lu Brothers. Bagaimana menurut kalian? Setelah gue sebut-sebutkan kekurangan tadi itu menurut kalian. HP ini tetap HP yang bagus atau yang jelek sih? Ya menurut gue itu aja. As always thank you for watching this video. See you and bye-bye guys. Sampai jumpa.